selamat datang di jos tv kembali lagi nih jos tv hadir dengan informasi menarik jika sebelumnya jos tv sudah membahas 7 benda sakti paling dicari nah kali ini jos tv akan membahas 7 jimat sakti anti jomblo dan anti kere yang didapat dari tubuh hewan tapi sebelum menonton lebih lanjut dibawah ini ada tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang aktifkan tanda lonceng dan share ke sosial media kalian apa saja sih 7 jimat anti jomblo dan anti kere tersebut juz langsung kita simak ya nomor 1 ikan tempel mungkin kebanyakan dari kalian tidak mengenal ikan tempel ya bagi kalian yang belum tahu nih anda jelasin sedikit ikan tempel adalah salah satu varietas ikan kering sesuai dengan namanya ikan ini bertubuh tipis kering dan baunya tidak menyengat bagi para pengusaha ikan tempel sangat populer karena ikan ini dianggap memiliki aura atau energi yang baik untuk melancarkan usaha atau bisnis selain digunakan sebagai sarana pelancar usaha ternyata ikan yang berukuran 11 cm ini kerap dijadikan sarana pelet yang ampuh jangan remehkan ukurannya yang kecil tersebut karena walaupun kecil energinya dipercaya sebagai jimat pengasihan tingkat tinggi artinya siapapun yang anda dipelet dengan jimat ini maka energinya mampu menempel cukup lama nah guys bagi kalian yang belum juga punya pasangan mungkin benda yang satu ini bisa anda koleksi ya nomor 2 kulit rusa rusa ternyata juga salah satu hewan yang kulitnya kerap dijadikan jimat terutama jimat pengasihan hewan bertanduk yang memiliki kecepatan lari ini kulitnya kerap diambil dan dijadikan jimat dengan cara menuliskan rajah dengan menggunakan tinta dicampur minyak zakfaron di bagian atas kulitnya oleh seorang dukun nomor 3 air mata duyung jimat air mata duyung dipercaya memiliki efek ngasihan bagi yang menggunakannya mitos lainnya air mata duyung juga bisa memikat hati wanita dan memancarkan kewibawaan untuk mendapatkan air mata duyung tidaklah mudah karena mamalia laut ini hanya mengeluarkan air mata pada saat tertentu saja selain itu hanya duyung betina yang masih dalam masa menyusui saja yang bisa diambil air matanya nomor 4 lidah terenggiling jimat dari lidah terenggiling ini bisa memberi banyak keuntungan seperti penglaris dagangan keberuntungan bahkan untuk memikat wanita untuk dijadikan sebagai jimat lidah terenggiling diambil dengan cara khusus cenderung keci dan kejam saat mau diambil lidahnya terenggiling juga harus dalam keadaan hidup kemudian pangkal lidah terenggiling dipotong lalu dikeringkan tidak boleh rusak dan diawetkan diketahui juga hampir seluruh bagian terenggiling bisa dimanfaatkan dan bernilai tinggi nomor 5 tulang kucing hitam dalam dunia kelengi kucing hitam kerap dikaitkan dengan kesialan tapi untuk sebagian orang tulang kucing hitam merupakan jimat yang paling ujarah bagi orang Afrika Amerika dan Jerman jimat tulang kucing hitam dipercaya membuat penggunanya jadi tak terlihat membuat si pemakai jadi terkenal dan juga dipercaya mampu mengembalikan kekasih yang sudah direbut orang meskipun begitu jimat ini juga memiliki efek samping yakni berujung pada kematian nomor 6 kaki kelinci masyarakat di Eropa, Tiongkok, Afrika, Amerika Utara dan Selatan percaya jika menyimpan satu kaki kelinci bagian belakang mampu mendatangkan keturunan bagi pemiliknya bagi pasangan yang baru menikah jimat kaki kelinci dapat mempermudah mendapat keturunan selain itu jimat ini juga dipercaya mendatangkan keberuntungan tak sembarang kelinci bisa digunakan sebagai jimat hanya kelinci yang memiliki ciri khusus dan kemudian dibunuh dengan cara tertentu ada yang mengatakan kaki kelinci harus dipotong ketika kelinci tersebut masih hidup kalau sudah seperti itu apakah kalian percaya? nomor 7 mani gajah mani gajah atau sperna gajah salah satu diantara sarana pelet ampuh yang paling diburu seringkali terjadi salah kaprah mengenai mani gajah yang digunakan sebagai media pelet misalnya banyak yang menyangka bahwa setiap sperma gajah sudah pasti bisa digunakan sebagai sarana pengasihan padahal tidak demikian hanya mani gajah yang sudah menfosil atau sudah berbentuk menjadi kristal saja yang biasanya digunakan untuk pengasihan jadi bisa disimpulkan sarana pelet mani gajah yang efeknya lebih kuat adalah mani gajah yang sudah berwujud fosil terutama fosil mani gajah yang terbentuk selama ribuan bahkan jutaan tahun terlepas percaya atau tidak sebaiknya kita memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih